Disini saya akan mencoba untuk login di aplikasi Tokopi ID untuk yang pertama kalinya ya Kita lihat ya rekan-rekan ada apa menu-menunya ya Nah disini tampilannya sangat mantap sekali Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai pin.work lagi Lebih khusus disini saya ingin membahas tutorial cara pendaftaran di Tokopi.id ya Nah yang mana disini rekan-rekan cara menonloadnya ada rekan-rekan tinggal masuk saja ke Playstore Kemudian rekan-rekan tinggal ketikkan saja Tokopi ID ini ya Kemudian disini di peringkat pertama Rekan-rekan tinggal klik dan rekan-rekan install ya Disini saya sudah menginstal Setelah itu tinggal kita buka Kemudian disini ada beberapa tahapan sebelum kita registrasi ya rekan-rekan Nah disini yang pertama kita harus registrasi Kemudian setelah registrasi kita harus mengaktifkan akun ya Nah nanti setelah registrasi disini ada syarat dan ketentuan ya rekan-rekan Yang mana nanti syarat dan ketentuannya akan saya bahas ya Disini kita klik saja registrasi Kemudian disini untuk aktifkan lokasi ya rekan-rekan Klik ok saja Kemudian nanti rekan-rekan tinggal isikan nama Kemudian isikan nomor induk KTP rekan-rekan semuanya ya Kemudian pilih jenis kelamin Kemudian nomor handphone, email Dan untuk kode referral Disini nanti rekan-rekan bisa tuliskan saja kode referral yang ada dalam kolom deskripsi ya Yaitu adalah nomor HP atau nomor handphone ya rekan-rekan Nah nanti bisa cek saja di dalam kolom deskripsi untuk kode referralnya Kemudian rekan-rekan disini harus mengunggah foto KTP ya Kemudian foto selfie dengan menggunakan KTP rekan-rekan Ini sangat mudah sekali ya Setelah itu disini sebelum nanti lanjut Disini ada syarat dan ketentuan rekan-rekan Nah disini ya Di bagian pojok sini rekan-rekan Tinggal kita klik saja ya Ini agak tidak terlihatan ya Ini ada bagian yang paling penting yang harus saya sampaikan kepada para pioner-pioner semuanya Di seluruh Indonesia ya Tentang syarat dan ketentuan pendaftaran di toko PID Dan juga KPIG ya Disini ada syarat dan ketentuan Sehingga rekan-rekan juga bisa mempelajari lebih detail lagi ya Tapi disini saya ingin menekankan yang ini ya Ketentuan simpanan sebagai anggota KPIG Artinya disini untuk mendaftar di dalam aplikasi toko PID Rekan-rekan secara otomatis akan terintegrasi ke dalam KPIG ya Jadi secara otomatis rekan-rekan juga bisa menjadi anggota KPIG Kemudian untuk syarat pendaftarannya Rekan-rekan diwajibkan harus mengeluarkan biaya-biaya sebagai berikut ya Yang pertama disini ada biaya pendaftaran Ini sebesar Rp20.000 sekali ya Rp20.000 Hanya satu kali bayar ya rekan-rekan untuk biaya pendaftaran Kemudian disini juga ada simpanan pokok Sebesar Rp50.000 ya Nah ini ada simpanan pokok Kemudian ada simpanan wajib Yang disetorkan setiap bulan ya rekan-rekan Nah ini sebesar Rp20.000 Kemudian ada simpanan sukarela ya Simpanan sukarela Disini minimal Rp10.000 ya rekan-rekan Dan disini kapanpun Untuk para anggota ingin menyetorkan Tidak terkait dengan tanggal dan bulan ya Oke rekan-rekan disini akan saya perjelas Mengenai biaya-biaya yang ada ya Atau mengenai pendaftaran tentang simpanan pokok dan lain-lain ya rekan-rekan Dan disini dijelaskan secara langsung oleh Koperasi Piner Indonesia ya Jadi setiap anggota yang daftar di Tokopi.id secara otomatis jadi anggota KPIG Kemudian ketentuan simpanan Rp20.000 adalah pendaftaran hanya satu kali di awal ya Kemudian simpanan pokok hanya satu kali yaitu Rp50.000 Kemudian simpanan wajib Rp20.000 yang setiap bulan Jadi setiap bulannya Rekan-rekan harus menyisihkan Rp20.000 ya Ini adalah untuk simpanan wajib rekan-rekan Karena sistem Koperasi harus memiliki simpanan wajib ya Ulangis seperti itu rekan-rekan Kemudian untuk yang simpanan sukarela rekan-rekan bisa kapan saja ya Ini minimal Rp10.000 rekan-rekan Nah saya rasa untuk yang poin paling penting adalah untuk yang pertama kali daftar Oke rekan-rekan untuk pertama kali daftar mungkin rekan-rekan akan terkena biaya Rp20.000 ya Nah kemudian akan ada Rp50.000 untuk simpanan wajib Kemudian yang poin paling penting adalah setiap bulannya rekan-rekan wajib untuk simpanan wajib ya Yaitu Rp20.000 Jadi untuk pertama kali daftar mungkin akan Rp20.000 Kemudian ditambah Rp50.000 dan Rp10.000 ya Kemudian setiap bulannya akan terus Rp20.000 rekan-rekan Rangis seperti itu ya Semoga rekan-rekan bisa memahami hal ini Oke rekan-rekan itu tadi penjelasan singkat tentang biaya-biaya yang ada di KPIG ini ya Atau untuk syarat dan ketentuannya ya Dan disini ada banyak sekali syarat dan ketentuan yang rekan-rekan bisa baca ya Baik sebagai penjual ataupun pembeli produk kedepannya rekan-rekan Oke rekan-rekan nanti setelah rekan-rekan sudah mengisikan semuanya Rekan-rekan tinggal klik yang bagian sign up disini ya klik sign up Kita tunggu loadingnya ya Oke rekan-rekan dan disini sudah berhasil ya dan disini ada keterangan Untuk verifikasi nomor handphone ya Nah disini sudah masuk ya teman-teman Nah disini masuk ya ada kode SMS Kita masukkan ya rekan-rekan Oke rekan-rekan disini saya masukkan kodenya ya Kode OTP ini rekan-rekan Ternyata ini sedikit mengalami error atau bantuan ya Untuk verifikasi OTP ini rekan-rekan Kemudian disini saya klik yang resign OTP ya Oke rekan-rekan disini saya berhasil ya Disini keterangannya berhasil rekan-rekan Dan disini akan saya kasih tip sedikit agar rekan-rekan berhasil dalam registasi ya Jadi dipastikan sinyal rekan-rekan harus keadanya bagus ya Yang pertama sinyalnya harus bagus Kemudian nanti ketika memasukkan kode OTP yang pertama gagal Rekan-rekan bisa klik yang resign OTP ini ya Dan kemudian nanti akan digirimkan ulang melalui email ya Nanti rekan-rekan bisa cek emailnya kemudian memasukkan kode OTPnya kembali ya Setelah itu tunggu beberapa saat dan disini berhasil ya rekan-rekan Kemudian disini kita disuruh membuat untuk username dan password ya Ya rekan-rekan tapi sebelum itu kita harus mengaktifkan untuk registrasi dulu ya Kita klik yang aktifasi registration Kemudian kita masukkan nomor HP kita ya Disini kita masukkan nomor HP kita rekan-rekan yang kita daftarkan ya Biar rekan-rekan setelah kita masukkan kita tinggal klik saja cari HP Kemudian disini ada keterangan ya Registrasi member dengan nomor HP sedang menunggu proses persetujuan Jadi sampai tahap ini kita sedang menunggu untuk disetuju ya Atau di-approve daripada sistem ya rekan-rekan kurang lebih seperti itu ya Atau di-approve oleh admin dari toko.pid dan rekan-rekan Nah saya rasa untuk sampai tahap ini kita sudah mulai berhasil ya Dan kita tinggal tunggu saja nanti Kita tunggu kita cek lagi ya rekan-rekan Apakah sudah berhasil atau belum ya Untuk approve-nya ini ya Setelah itu nanti rekan-rekan tinggal aktifasi registrasi ya Dan disini saya akan contohkan untuk aktifasi registrasi Karena disini saya sudah registrasi ya rekan-rekan Biar rekan-rekan dan disini cara untuk aktifasi registrasi Rekan-rekan tinggal masukkan saja nomor HPnya Setelah itu tinggal klik cari HP ini ya Kita tunggu loading sejenak rekan-rekan untuk aktifasinya ya Nah disini yang pertama kali muncul adalah pembayaran iulan rekan-rekan Dan disini kita diwajibkan untuk biaya 25 ribu rupiah ya Jadi yang 5 ribu rupiah adalah biaya admin ya rekan-rekan Jadi untuk pendapatan 20 ribu biaya admin 5 ribu ya Nah kita transfer ya rekan-rekan Disini kita bisa pilih bank transfer ya Mau di bank mana saja bisa rekan-rekan Ya rekan-rekan disini saya akan mencoba untuk transferkan ya 25 ribu rupiah ya rekan-rekan Tinggal kita masukkan saja Kemudian disini kita klik lanjut ya Oke rekan-rekan dan disini saya juga mendapatkan email dari KPIG ya Nah disini ada bukti transfer sudah sukses 25 ribu rupiah ya Nah oke rekan-rekan setelah saya memasuki KPIG disini ada keterangan payment successful ya Kemudian disini kita kembali lagi dan kita masukkan nomor HP kita lagi ya Setelah itu kita klik cari nomor Oke rekan-rekan maka tampilannya akan seperti berikut ya Ini untuk proses selanjutnya yaitu aktifasi data rekan-rekan Nah disini nama nomor HP dan email akan muncul secara otomatis ya Untuk langkah berikutnya rekan-rekan nanti membuat password ya Dan sekali lagi untuk password disini beda dengan password daripada aplikasi pinetwork rekan-rekan ya Disini bebas untuk membuat password rekan-rekan Dan usahakan berbeda dengan password pinetwork rekan-rekan semuanya ya Kemudian disini juga harus mengisi alamat Kemudian tempat tanggal lahir sesuai KTP ya Nah ini ada data-data yang harus diisi rekan-rekan Oke rekan-rekan setelah rekan-rekan sudah mengisikan semua data-data yang ada ya Kemudian nanti rekan-rekan tinggal memasukkan saja sesuai dengan data yang ada di KTP ya Kemudian yang terakhir disini ada aktifkan lokasi ya rekan-rekan Setelah itu tinggal klik simpan saja Nah disini registrasi sudah berhasil ya Artinya kita sudah bisa menjadi anggota KPIG dan juga bisa akses untuk toko PID di rekan-rekan Kemudian untuk login nanti rekan-rekan tinggal memasukkan saja nomor handphone rekan-rekan dan juga passwordnya ya Untuk password saran dari saya dicatat atau disimpan agar tidak hilang atau lupa ya rekan-rekan Oke rekan-rekan disini saya akan mencoba untuk login di aplikasi toko PID untuk yang pertama kalinya ya Kita lihat ya rekan-rekan ada apa menu-menunya ya Nah disini tampilannya sangat mantap sekali rekan-rekan Sangat jauh-jauh sekali ya Nah disini saya sudah berhasil mendaftar rekan-rekan Disini ada banyak sekali menu-menunya ya Ada misi, ada kelola barang, ada pesan barang Kemudian disini ada bisa membeli pulsa disini juga ya rekan-rekan Kemudian kita juga bisa berjualan disini ya Kemudian disini untuk menu-menunya Nah disini ada beranda Kemudian ada Banyak sekali menu disini ya rekan-rekan Oke rekan-rekan sekian dulu konten dari saya tentang pendaftaran di toko PID sampai berhasil ya Sekarang rekan-rekan suka silahkan klik like Dan saran dari saya gunakan kode referral yang sudah saya daftarkan ya Agar rekan-rekan berhasil dalam proses pendaftarannya Kurang lebih seperti itu ya Dan jangan lupa silahkan di klik like dan di share video ini kepada rekan-rekan semuanya Kepada teman-teman pioner semuanya agar berhasil dalam proses registrasi ya Kurang lebih seperti itu dan terima kasih Dan sampai jumpa di video selanjutnya